Intro Ketika saya mendengar berita tentang penyekapan WNI kita di Myanmar Ini sangat mengagetkan dan juga menyedihkan Karena apa? Karena ini terus berulang kembali Nah berarti kesalahan ini memang tentu pemerintah juga bertanggung jawab Untuk melakukan edukasi, juga pembelahan terhadap para WNI kita Tapi juga kenapa ini tetap berulang kembali? Kenapa masih banyak WNI kita yang kesana Apakah mereka tertipu, kena scam Sehingga terlibat dengan people smuggling Lalu juga mungkin ada keterlibatan aparat-aparat tertentu Nah siapapun itu harus dikuak dan juga dipongkar jaringannya Dan juga harus ada penjelasan dari pemerintah Baik kepada keluarga ataupun masyarakat umum Bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini Tipuan-tipuan rayuan-rayuan pekerjaan dengan gaji besar, dolar di luar negeri Itu semua ternyata adalah palsu Yang mengakibatkan justru memberatkan dan menjerat para warga kita Hingga menyulitkan semua orang ketika mereka terjerat di dalam permasalahan ini Ya pasti kalau untuk penyelamatan itu kita melibatkan Kemlu, BIN dan juga kepolisian Untuk menguak para pelaku ini mencari tahu siapa-siapa yang mereka terlibat Sehingga dapat terselesaikan dengan baik Nah tetapi ini membutuhkan koordinasi juga dengan instasi kementerian lainnya Baik apakah itu kumham, imigrasi ataupun juga kementerian lainnya Dan juga pemerintah daerah untuk mendisiminasi informasi Agar mereka itu tidak cepat terbuai dengan impian gaji-gaji besar Tapi ternyata itu adalah palsu